Cerita ini dibuat berdasarkan kisah nyata. Untuk kamu yang mendengarkan video ini, untuk selalu fokus mendengarkan suara saya. Cerita Horror Ayahku ternyata babi ngepet. Tak ada siapapun dalam kamarku. Yang ada hanya seekor babi yang perutnya tergurai dan dia adalah ayahku. Simak terus video ini sampai habis. Jika suka, like, komen, dan subscribe. Dengarkan dan rasakan. Setelah menekui study selama 6 tahun, hari itu aku pulang ke desa kelahiranku. Sepanjang perjalanan dari Bandung, hatiku dibuai perasaan gembira dan bahagia yang tiada taranya. Betapa tidak, aku kembali dengan mempersembahkan gelar kesayanaanku. Jelas, di senyur pertambangan. Alangkah senangnya dan bahagianya hati ayah. Karena segera jerih payahnya tidak sia-sia. Begitu benakku, anak dibanggakannya di kalangan keluarga dan teman sejawat, telah memperoleh kemenangan dalam study-nya. Namun, alangkah terkejutnya aku ketika lepas maghrib tiba di rumah. nampak banyak sosok yang tak jelas di antara warga desa yang memegang tombak, parang, arit, dan tali penjerat. Hatiku bertak tidak karuan. Ada apa sebenarnya? Demikian pikiriku. Beberapa belas meter di depan rumah, langkahku terhenti ketika terdengar suara raungan menyaring yang menyanyat hati. Setelah ku dengar dengan sesama, dapat dipastikan bahwa yang menangis itu adalah ibuku sendiri. Apa yang telah terjadi? Pikiranku semakin cemas. Apakah ibu menangis karena kematian ayah? Aku segera menghambur masuk ke dalam rumah. Tapi di pintu, ibuku sudah menyambutku. Memelukku rat sekali sambil menangis meraung-raung. Ku biarkan dulu ibu menangis, agar beban yang menghempit dadanya bisa sedikit berkurang. Mana ayah, bu? Tanyaku kemudian setelah ibu menghapus air matanya. Karena ayah mulah, maka ibu menangis tadi, An. Sahut ibu. Lantas, sebenarnya apa yang terjadi atas diri ayah ibu? Desaku semakin penasaran. Tapi ibu terdiam kemudian menundukkan kepala. Beberapa sesempuh desa yang ku kenal, seperti Mbah Kardi, Mbah Sudirun, Mbah Karta, dan lain-lain, termasuk kepala desa Pak Soleh, juga terdiam diri dan hanya memandangiku. Kelihatannya, mereka seperti bingung, tidak tahu apa yang harus diperbuat. Ketika ku tanyakan lagi, di mana ayah? Ibuku berpaling ke arah kamar. Kamar dalam rumah kami, hanya ada dua, yang dekat dengan dapur, itu adalah kamar ayah dan ibu. Sementara, kamar satu lagi dulu adalah kamarku. Aku segera berlari menuju kamar ayah, tapi ternyata kosong. Lalu, aku keluar dan masuk ke kamar sebelahnya, bekas kamarku. Dalam kamar itu, sudah tidak ada lagi ranjangku, dan lemari pakaian. Dan di sudut kamar yang sudah kosong itu, ku lihat seekor babi, agak menyandar ke dinding. Perutnya luka, dan darah masih terus menetes. Ia mengherankan, pada sudut matanya, tampak ada butiran-butiran air yang jernih. Aku terbodoh-bodoh, menyaksikan binatang tersebut. Kemudian, aku membalikan tubuh, berjalan dengan tergesa, untuk menemui para sesepu desa, yang duduk di atas dikar, seperti layaknya orang yang akan kenduri. Mana ayahku? Tanya aku, setiba di hadapan mereka. Apakah tak kau temukan, di dalam kamar tadi? Ujar Pak Solek. Aku menatap, kepala desa dengan perasaan, diluputi keheranan. Tak ada siapa-siapa dalam kamar, kataku memastikan, yang ada hanya seekor babi. Dialah ayamu Andi, ujar Mbah Kardi. mendengar keterangan itu, spontan, aku melongo, dan mata terbeliak. Apa? ayahku babi, tanya aku perlahan. Begitulah kenyataannya An, ujar kepala desa. Kebutuhan sekali, malam ini kau pulang, bertepatan dengan kejadian yang telah mengegerkan desa kita. jadi, ayahku babi, pulangku bagaikan tak yakin. Ya, ayahmu ternyata siluan babi, dan dia tidak berdaya sekarang, dia terluka. punjar Mbah Kardi. Ditombok, tanyaku, kami tidak menyangka, bawah babi yang menyuap, ke desa kita adalah babi siluman. An, kami memburunya, mengumpung untuk mengusirnya, tapi binatang itu melawan, karena itu, tidak ada pilihan lain, kecuali menombaknya. Dan kami terkejut sekali, ketika menyaksikan babi itu tidak lari kemana-mana, melainkan ke dalam rumah kalian. Aneh bukan? Nah, dari keterangan Mbah Kardi, barulah kami tahu, bahwa babi itu adalah, ayahmu. Dukap dari Pak Soleh. Aku masih penasaran, namun, kenyataan itu, tidak dapat dibantah lagi. Kami sekarang sedang menunggu, pemulihan jasad ayahmu Andi, imbu kepala desa. Kalau memang benar, ayahmu siluman babi, atau pemilik ilmu pesugian babi, babi ngepet, tentu dia akan berubah wujud kembali, sebagai manusia menjelang kematiannya. Tiba-tiba, terdengar lagi, pekik ibuku, memanggil-memanggil nama ayahku, dari dalam kamar. Bersamaan dengan itu, kami menyerbu ke dalam kamar. Kemudian, kami semua terdiam diri, memperlihatkan dengan seksama, apa yang bakal terjadi. Sementara itu, ayahku Subadi, tetap tak beranjak dari posisi semula, seperti saat pertama kuliah tadi, menjadi seekor babi. keadaan terasa semakin mencekam ketika membakar dikeluar dan masuk lagi sambil membawa penudupan yang barannya dari tempurung kelapa. Dupa itu diletakkan tempat di tengah-tengah pintu kamar. Kami segera menyingkir agak tepi, merapat ke dinding kamar. Ketika kemenyan ku terbakar dan asapnya menyeruak memenuhi kamar. Kami mendengar suara tangisan ayahku yang sangat meyayat hati. Bakar di, lalu meminta segelas air putih yang ke dalamnya sudah dimasukkan daun waru dan remawan lainnya. Ibu ku segera membawakannya kemudian diletakkan di depan pedupaan. Sementara itu, Mbah Kardi masih terus berkomat kami sambil memenyumkan mata. Nasibmu telah ditemukan, Badi. Nasib yang kau pilih sendiri, ujar Mbah Kardi kemudian seperti berkata pada diri sendiri. Tak lama itu, Kelihatanlah perubahan sosok tubuh babi itu menjadi subadi, ayahku. Namun, luka di perutnya tidak hilang. Luka itu sangat parah, telah merobek perut dan memutuskan usus. Apa tak bisa lukanya disembuhkan, Mbah? Tanya ibu. Mbah Kardi menggeleng. Suamimu malah sudah tidak bisa bicara lagi, Ina, katanya kemudian. Kini apa yang harus kita lakukan? Tanya ibu lagi. Mbah Kardi mengangkat bundak, lalu berkata, tidak ada yang dapat kita lakukan lagi untuknya. Mendengar itu, ibuku menangis lagi merau-raau. Mas Badi, lihatlah anakmu Andi sudah pulang, ngeriaknya. Ayah menatapku dengan pandangannya sayu sekali, bibirnya bergerak-gerak seperti mengatakan sesuatu, tapi suaranya tidak pernah kedengaran lagi. Aku Andi, aku andi ayah, kataku lirik. Aku telah lulus ayah, aku telah menjadi sarjana, seperti yang ayah inginkan. Aku ingin ayahku gembira menyambut keberhasilanku, tapi dia tidak dapat mengatakan apapun lagi, selain mengangguk-ngangguk dengan mulutnya terkatup rapat. Tak lama setelah itu, ibu menjerit. Ayah menutup mata untuk selama-lamanya. Perasaan malu bahwa ayahku babi siluman. Kubuang jauh-jauh ketika aku ingin mencukurnakan penguburannya. Kebetulan, tak ada pula orang-orang desa kami, para sahabat dan handai tolan yang menyendirku. Mereka semua yang menyatakan, ikut berduka cita dengan kematian ayah, biarpun ayahku ternyata babi mengutu. Sesudah selamatkan hari setuju, aku mendatangi Mbah Karli dan kepala desa. Aku meminta maaf atas kejadian yang telah menimpa ayahku. Selain itu, kepada mereka aku mohon doa restu, karena beberapa hari lagi, kami akan pergi untuk memenuhi panggilan tugas di luar Jawa. Sekian dari video horror kali ini. See you the next video.